Bukan saya! Nah, kita juga cuma mau kita juga! Masya Allah! Warga terlibat aduk mulut dengan petugas keamanan saat mereka mendatang ke rumah sakit umum daerah Tongas di Kabupaten Propolinggo, Jawa Timur. Puluhan warga desa Patalang kecepatan koron mortal ini yang menyebut paksa pasien peninsial MI usia 28 tahun yang baru melahirkan dan nyatakan positif COVID-19 hasil tes swab. Warga ini diduga terprovokasi unggahan suami pasien MI di media sosial yang menolak istrinya dinyatakan positif virus koronan. Peristiwa penyemutan paksa pasien korona ini sangat disesalkan saat kes COVID-19 Kabupaten Propolinggo. Saatkah masih mendalami insiden ini dan mengingatkan masyarakat penyemutan paksa pasien COVID-19 dapat diproses hukum? Puncaknya si suami ini bermain di medsos, terutama di Facebook. Dia memprovokasi teman-temannya untuk mengajak demo unjuk rasa karena ada pemahaman kalau rame-rame pasien akan bisa dipulangkan. Ini yang kami sesatakan. Saat gas COVID-19, Kabupaten Propolinggo masih melakukan tracing dan pelacakan pada yang pernah melakukan kontak dengan pasien MI. Sedangkan pasien MI yang positif COVID-19 masih dalam perawatan di rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Tama就到 li jacái. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.